Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Legend is always be a legend. Mungkin istilah itulah guys yang cocok buat definisiin motor yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan si legend milik Yamaha yaitu R.E. King. Popularitas R.E. King yang dimulai sejak tahun 80-an ternyata masih berlanjut sampai sekarang loh. Apalagi setelah ada kabar kalau varian ini bakal dirilis kembali sebagai versi rebound dengan mesin 4 tak. Wadidaw, bener gak sih? Kalau bener bakal kayak apa ya kira-kira? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut viral Yamaha resmi luncurkan R.E. King rebound. Fitur-fiturnya canggih, harganya mengejutkan. Versi dari TV Otomotif yang gak mengandung clickbait seperti channel-channel sebelah. Ini dia tampilan lengkap sosok yang diakini R.E. King terbaru. Guys, pertama kalau dilihat dari tampilannya, sekilas konsep dari model terbaru R.E. King atau R.E. 155 ini kelihatan mengadopsi dari model utama Yamaha XSR 155. Tapi meski begitu kalau dilihat dari mesinnya, justru malah sama kayak Bison FI yang sekarang ini dijual di Indonesia. Overall, motor ini juga gak kayak yang lain ya, yang mana modelnya lebih ke arah Neo Retro gitu. Ya, sekali lagi, emang bener-bener versi kembar dari model XSR 155. Di depan ada lampu utama bulat, lalu diikuti cover tanky model Teardrop jog berkonsep tuck and roll. Selain itu, riser tinggi dengan stang lebar juga bikin posisi berkendara jadi kelihatan tegak. Beberapa ornamen, perak, dan hitam juga makin nguatin nuansa klasik dari motor ini guys. Kesan ini bisa kalian rasain dengan kuat lewat cangkang lampu depan, spion, velg, engine guard, dan undercull. Terakhir dari segi dimensi, model terbaru dari R.E. 155 punya ukuran 1950mm dengan lebar 780mm dan tinggi keseluruhan 1080mm. Motor ini juga punya bodi yang lebih ramping karena gak banyak komponen bodi yang menempel. Tapi kalau dilihat dari jarak sumbur roda, kurang lebih sih identik ya di angka 1330mm. Sebelum videonya semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Deretan fitur yang meramaikan model terbaru Yamaha RX 155 Oke guys, berikutnya dari segi fitur. Meski secara desain tadi motor ini kelihatan ngawinin look yang klasik, tapi penyempatan fiturnya udah modern loh. Di dalam headlamp yang bulat tadi udah ada lampu berteknologi LED, lengkap sama DRL atau Daytime Running Light. Tapi sayangnya untuk lampu sein masih gunain model lama alias bohlam guys. Selain itu, ya gak luput dari pandangan juga ada panel instrumen yang kelihatan cukup gede. Formatnya udah full digital, layarnya juga kelihatan gunain negative display, serta dapetin fitur konektivitas bluetooth. Sistem canggih ini sendiri fungsinya bisa untuk hubungin ponsel pintar pengendara ke motor ya. Jadi kalian juga bisa nih kalau mau memonitor atau memantau kondisi motor cuman lewat smartphone aja. Ya daripada smartphone-nya gak ada yang ngecat kan, jadi bakal lebih berguna kalau kalian gunain buat manfaatin fitur yang terkonek sama motor kalian. Intip spek calon permesinan dari Yamaha RX 155 Nah yang menarik guys, jantung mekanis dari motor yang diduga model terbaru RX 155 ini ternyata mirip sama Yamaha Bison FI loh. Yaitu variannya gunain mesin satu silinder 149 cc berpendingin udara. Sistem ini bisa hasilin tenaga sebesar 12,4 hp pada 7.250 rpm dan torsinya 13,3 Nm. Nah sayangnya mesin motor ini gak sama kayak Yamaha XSR 155 ya. Which is udah gunain pendingin cairan dan berteknologi VVA atau variable valve actuation. Lanjut, transmisinya diketahui 5 percepatan, tapi sistem pengeremannya udah didukung sama teknologi anti-lock braking system atau ABS. Berapa banderol harga Yamaha RX 155 Reborn? Guys, sebelum kita spil menyepil soal harga, ada satu fakta menarik yang kudu kalian ketahui nih. Ini nih pentingnya nonton video sampe akhir. Jadi ternyata motor ini bukanlah model ribbon dari sosok RX King atau RX 155 kayak yang udah kita paparkan tadi. Melainkan satu varian baru dan juga berbeda guys. Tapi sama-sama dari Yamaha ya. Nama motor ini adalah Yamaha FZX. FZX sendiri selama ini cuma dijual di pasar otomotif India aja guys. Varian terbaru atau yang tadi kita bahas meluncur di bulan Juni 2021. Dan untuk harganya sendiri di India, satu unit motor ini bisa didapatkan mulai banderol 23-24 jutaan kalau kita rupiahin. Kalau nantinya Yamaha RX 155 bakal dibikin ribbon dengan model yang sama kayak FZX ini, kalian setuju gak sih guys kira-kira? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.